Pemirsa Pucita Pasrakan non minyak dan rendah kolesterol harus mencoba menu yang satu ini yakni pepes ikan nila dan lele dengan palutan bumbu rempah dan daun kemangi seperti apa berikut liputannya Siapa yang tidak kenal dengan pepes ikan? Untuk masyarakat Indonesia, pepes ikan kerap menjadi menu favorit untuk makan bersama keluarga Nah, di Banjar Negara Jawa Timur, seorang warga berinovasi membuat pepes dengan ikan lele dan nila ditambah dengan daun kemangi Tak hanya terasa lebih enak, dengan ikan lele dan nila tentunya pepes satu ini akan lebih ramah di kantong Untuk menghasilkan rasa serta tekstur yang sempurna hingga pumbu meresap, ikan pun dikukus selama 3 jam Pepes lele asap, bumbunya sangat meresap dan sangat terasa bumbunya, kemudian rasa asapnya juga ada Seger, sedap, pokoknya di lidah itu nyamleng Jadi ikannya setelah di asap, baru kita kasih bumbu pepes Nah, ini dibalur dengan daun pisang supaya aromanya lebih terasa Satu porsi pepes ini dihargai 15 ribu, sudah lengkap dengan aneh kalalapan dan sampah Tersedia paketan satuan hingga paket bersama yang disajikan dalam satu tampah dan bisa didikmati hingga 5 orang Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, Anews melaporkan